Khusus pada malam ini Ada pun nanti untuk pertemuan setengah bulan Maaf, minggu yang akan datang Mungkin kita gabung Artinya dua kitab yang akan kita baca Nanti membaca kitab Mabadi Ilmul Fikhi dan Dalilu Qalibin Tapi untuk malam ini Kita pukuskan lebih dulu membaca akan ini kitab Yang kemarin mengambil ini kitab bisa membukanya Atau mendengarkannya Di dalam mukaddimah ini kitab Beliau berkata Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyembut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Rahman Ar-Rahim Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Itu makhuzatani min kalimatin wahidah Jadi kalimat Rahman dan Rahim Itu diambil dari kalimat yang sama Kalimat yang satu Asalnya satu Kemudian dijadikan Dua ibarat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tulis di dalam kalimat Basmadlah Rahman asalnya Rahima Rahimun juga asalnya Rahima Orang yang punya penyayang Pengasih lagi penyayang Lalu apa perbedaannya Kata ulama-ulama tafsir Ar-Rahman Itu Ablawu Minar Rahim Artinya lebih luas Rahmatnya Kenapa jadi lebih luas Karena Rahmanun Dengan Rahimun Kalimat Rahman itu lebih banyak Daripada kalimat Rahim Hurufnya Kalau Rahmanun itu ada lima huruf Kalau Rahimun Cuman empat Huruf Bisa Pian memaham Rahmanun itu ada lima hurufnya Kalau Rahimun itu cuman empat Dalam istilah ilmu al-qaidah Ziyadatul Ziyadatul huruf Tadullu ala Ziyadatul binat Maaf Ziyadatul binat Tadullu ala Ziyadatil makna Bertambah bentuk Bangunannya Maksudnya bertambah hurufnya Itu menunjukkan Bertambah pula maknanya Dimana Rahman itu Meliki lima huruf Rahmanun Ro Ha Mim Alif Maksudnya panjang Rahmanun Kemudian Nun Ada lima huruf Ro Ha Mim Alif Nun Bidak dengan Rahim Cuman empat Ro Jadi kalimat Rahman Jadi kalimat Rahman lebih banyak dari kalimat Rahim Lalu ulama kita mentafsirkan Rahmanullahi subhanahu wa ta'ala Pid dunia Tashmulu ala Kafatil khalqi Itu mencakup semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dapat kasih sayang Tuhan Baik dia seorang mu'min Ataupun dia bukan seorang mu'min Coba lihat makhluk hidup Di dunia Baik dia beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun tidak beriman dengan Allah Semuanya Allah sayangi Semua Allah beri rezeki Semua Allah berikan fasilitas Allah tidak milih Kadang-kadang orang yang bukan mu'min Hartanya lebih berlimpah Daripada orang-orang yang mu'min Kehidupannya lebih lengkap Daripada orang-orang yang di dalam hatinya Ada makna La ilaha illallah muhammad rasulullah Tidak aneh Kenapa Karena memang di kehidupan di dunia Rahmat Allah ta'ala luas Rahmanullah Pid dunia Ada pun rahimun Ada pun kasih sayang Allah dari sifat rahimnya Itu khusus nanti bagi orang-orang yang beriman Kelak di negeri Akhirat Orang yang bukan mu'min Tidak mendapatkan Makanya Orang yang di dalam dadanya Ada makna al-iman Dalam kehidupannya Ada makna al-islam Dia mendapatkan jaminan Untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mahmakan min af'aleh Arti mahmakan min af'aleh Apapun yang ia perbuat Selama di dalam dadanya Ada makna kalimat syahadat Dia pasti masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun Waliyahzubillah Yalah kita berlindung Daripada Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya dia Karena maksiat Selama hidup di dunia Dia harus transit dulu Mampir dulu sebentar di neraka Tapi tetap Dia akan masuk ke dalam sur Surga Jadi rahimullah Khasun bil mu'minina Fil akhira Kemudian Mukaddimatun Permulaan Alhamdulillahil karimil alim Alhamdulillah Aikullu hamdin Thabitun lillah Bermula segala pujian Itu Ituhlillah Aimilkun khasun lillah Milik khusus bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang pantas dipuji Kecuali Allah Tidak ada yang layak untuk disanjung Kecuali Allah Allah subhanahu wa ta'ala Al-kirim Allah yang bersifat pemurah Allah ta'ala itu bersifat Yukti wa la yubali Dia memberi tanpa perhitungan Tidak ada Tidak ada Makhluk yang Sepemurah Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu'ti wa la yubali Kalau manusia Sepemurah-pemurahnya manusia Kadang-kadang masih menghitung Kadang-kadang masih menimbang Kita Mana yang baik dengan kita Kasih Mana yang kadang-kadang Suka menghina kita Memburukan kita Jangan dikasih Misalnya ada orang Banyak memiliki harta Sampai ini Sebezakatnya Mengeluarkan zakat Puluhan juta Kira-kira Yang suka Nguya'i Si Din Dibarikan ada zakat Parah Yang suka Menjelekkan Si Din Di belakang Dengan kata-kata Kira-kira dapat Ampluk Apa Kata Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun dia orang yang Maksiat Makanya harus kita contoh Ada istilah kata Takhalluk biakhlakillah Hendaklah kalian berakhlak Dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala Allah pemurah Kita belajar Pemurah Sebagian ulama mengartikan Pemurah Adalah orang yang berbuat baik Al-Ihsan Liman Asa A'ilayna Yang namanya Pemurah itu Orang yang Berbuat baik Kepada orang yang Jahat Kepada kita Ini Pemurah dengan Pemaafnya Pemurah dengan Kebaikannya Memang kalau secara Ilmu bahasa Orang yang Pemurah itu adalah Dia memberi Tanpa diminta Tanpa diminta Dia sudah Memberi Al-alim Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersifat Mengatahui Kalau kita Faham dan Meyakini Akan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan Bersedih hati Dalam kehidupan Dunia Kita sudah tahu Allah Alim Allah maha Mengatahui Pada sifat yang lain Kita Juga meyakini Allah orang yang Penyayang Ilmunya Allah Penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Membuat mereka Orang-orang Salih Orang-orang Yang kuat Imannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Mereka bersedih Dalam menjalani Kehidupan Dun Dunia Kenapa? Karena mereka yakin Allah tahu Apa yang lebih Bagus Untuk Diri mereka Kalau kita Apapun yang Kita lakukan Masih bersimpat Sangkaan Menurut Ulun Ulun Sebaiknya Gawi ini Menurut saya Mungkin sekarang Ulun harus diberada Di tempat ini Itu semuanya Menurut kita Perkara Apa yang akan Terjadi Di depan Itu Perkaranya Mugayyabah Disembunyikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu Apa yang Akan terjadi Apa yang Bakal Kita Terkait Dengan kita Makanya Sebagai Seorang Mumin Harus yakin Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Para awliya Ala Inna Awliya Allah Hila Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Mereka Tidak pernah Bersedih Hati Allah Bersifat Alim Alladhi Waffaqa Man Istafahu Min Ibadihi Alladhi Dialah Allah Yang Waffaqa Memberi Taufik Man Akan Orang Istafahu Yang Dia Filih Min Ibadihi Daripada Hamba Hambanya Jadi Allah Yang Memilih Untuk Apa Lita'allumi Wat Ta'alim Untuk Diberikan Kemampuan Untuk Belajar Ta'alum Itu Maknanya Belajar Wat Ta'alim Dan Mengajar Ya Allah Sudah Memilih Fila'alim Pada Jaman Dahulu Kala Ada pun Kita Manusia Cuman Bertugas Menjalani Asbab Kita Alhamdulillah Pada malam Hari ini Adalah Termasuk Orang Yang Waffaqa Man Istafahu Min Ibadihi Alhamdulillah Kita Termasuk Dalam Makna Ini Kalimat Kita Adalah Orang Yang Dipilih Oleh Allah Dari Hambanya Lita'allum Guru Wat Ta'lim Guru Wat Ta'lim Kita Dapat Taufik Dari Allah Subhanahu Wat Allah Kadang Beri Taufik Kedak Hawa Biar Hati Handak Hadir Tapi Belum Ada Taufik Yang Tak Bisa Hadir Kalau Ingin Hadir Itu Baru Hidayah Aku Insya Allah Kena Malam Ini Hadir Pengajian Tadi Siang Bicara Tadi Pagi Kita Beniat Hidayah Sudah Dapat Tapi Untuk Dapat Berhadir Itu Menghajatkan Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Orang Yang Mendapat Taufik Pasti Mendapatkan Hidayah Itu Biliyakin Ada Orang Yang Mendapatkan Hidayah Semoga Moga Juga Dapat Tambahan Taufik Kemudian Kemudian Arshadana Ila Tarikil Ilmi Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Arahan Petunjuk Ila Tarikil Ilmi Untuk Menjalani Jalan Ilmu Kan Jalan Ilmu Yang Kain Ngumpul Dengan Orang Saleh Duduk Di Dalam Masjid Dalam Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Kita Harus Menjalani Jalan Ilmu Alladhi Yang Adalah Bihi Dengan Jalan Ilmu Sababun Najati Wal Fauzi Yaitu Menjadi Sebab An Najah Keselamatan Wal Fauzi Dan Keberuntungan Jadi Bila Handak Selamat Bila Handak Beuntung Bajalanlah Kalian Di Jalan Ilmu Jadi Bila Handak Selamat Ini Dalam Hadis Sudah Ditegaskannya Dalam Hadis Maukub Fihuk Mil Marfuh Perkataan Sayyidina Ali Yang Dihukumkan Sebagai Perkataan Nabi Kenapa Dikatakan Sebagai Perkataan Nabi Karena Perkara Keselamatan Dunia Dan Akhirat Itu Diluar Jangkauan Para Sahabat Apa Ada Sahabat Yang Tahu Kunci Selamat Dunia Dan Akhirat Kecuali Dari Nabi Sin Ali Tahu Mana Jalan Keselamatan Dunia Dan Akhirat Kecuali Dia Sudah Mendengar Dari Nabi Memang Redaksi Kalimatnya Ungkapan Yang Keluar Dari Lidah Sin Ali Bin Abi Talib Tapi Tetap Dipaham Oleh Mereka Para Alim Ulama Pasti Sin Ali Mendengar Langsung Dari Nabi Sekalipun Sayyidin Tidak Memakai Kalimat Ujar Nabi Langsung Membahasakan Sendiri Berkata Sayyidina Ali Barang Siapa Siapa Ingin Selamat Di Dunia Hendak Dengan Ilmu Barang Siapa Ingin Selamat Di Akhirat Hendak Dengan Ilmu Barang Siapa Ingin Selamat Dunia Dan Akhirat Juga Hendak Dengan Ilmu Masalah Keselamatan Baik Dunia Ataupun Akhirat Itu Di Luar Jangkauan Para Sahabat Kecuali Ketika Mereka Berkata Pasti Itu Dari Nabi Makanya Dalam Ilmu Hadis Namanya Hadisul Mawku Fihuk Mil Marfu Jadi Sababun Najah Wal Paus Jadi Menjalani Jalan Ilmu Itu Adalah Berarti Allah Menginginkan Fian Beruntung Kan Allah Memberikan Fian Taufik Kawa Masuk Kedalam Masjid Allah Memberikan Fian Taufik Mendengari Ilmu Agama Berarti Allah Yang Menginginkan Fian Beuntung Dunia Dan Akhirat Tetapi Pengarang Luar biasa Fian Tidak cukup Dengan Semata Duduk Di Majlis Talib Beliau Menambahkan Bilkurbi Indal Malik Al-Azim Dengan Sebab Dekatnya Kalian Di sisi Allah Subhanahu Seorang Raja Yang Maha Besar Berarti Hakikatnya Ketika Kalian Duduk Di Majlis Ilmu Agama Kalian Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata Makanya Dulu Pernah Guru Kita Sid Habib Umar Ketika Melihat Muridnya Ada Yang Duduk Disana Bukan Guru Mau Ini Itu Tidak Tidak Kita Ketika Habib Umar Melihat Muridnya Ada Yang Jauh Duduk Disana Ada Yang Disana Beliau Pernah Berkata Beliau Menyuruh Mendekat Dengan Bahasa Isyarat Kata Beliau Ukrubu Min Rahmatillah Ukrubu Min Rahmatillah Baparak Kalian Sid Dengan Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bahasa Kitanya Majuan Majuan Tapi Ulama Itu Kita Belajar Daripada Para Alim Ulama Yang Ada Ditarim Mereka Bahasanya Bahasa Hikmah Bahasa Motivasi Mereka Bahasa Hakikat Yang Sebenarnya Zahirnya Ketika Kalian Dekat Dengan Guru Berarti Hakikatnya Kalian Dekat Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Yang Paling Mudah Dipaham Bila Kita Terlalu Jauh Duduk Mungkin Penjelasan Guru Tidak Terlalu Jelas Mungkin Ada Jauh Guru Suara Mikrofon Di Dalamnya Bisa Jujur Nangkah Itu Alasan Berjauhan Misalnya Jadi Jadi Kurbi Indal Malik Al-Azim Dengan Dekat Dengan Dekatnya Kita Disisi Allah Subhanahu Wata'ala Al-Malik Al-Azim Orang Yang Memiliki Yang Maha Besar Karena Segala Sesuatu Itu Miliknya Allah Bahkan Kita Pun Miliknya Allah Subhanahu Wata'ala Mudah Kita Selamat Dan Beruntung Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Dan Salawat Dan Salam Semoga Selalu Tercurah Dimana Guru Pien Kau Mengambil Nambah Makna Ada Kalimat Selalu Di Dalam Ilmu Balagah Ini Namanya Sigat Mubalagah Ada Muktada Ada Khabar Fungsinya Lil Istimrar Wad Dawam Maknanya Selalu Dan Bermula Salawat Dan Salam Semoga Selalu Tercurah Keharibaan Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Mab'usi Yang Diutus Oleh Allah Ay Alladhi Ba'asahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Apa Nabi Diutus Litatmimi Makarim Al-Akhlaq Nabi Diutus Untuk Menyempurnakan Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Yang Mulya Kadang-kadang Akhlak Itu Sudah Bagus Kan Yang Namanya Akhlak Itu Sudah Baik Tapi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lebih Lagi Menyempurnakan Yang Namanya Akhlak Makanya Istilah Kata Ada Bagus Ada Yang Lebih Bagus Kita Harus Pandai Menghargai Orang Lain Makanya Di Akhir Zaman Ini Merosot Yang Namanya Kepribadian Manusia Kadang-kadang Ketika Dia Sudah Mengetahui Suatu Keadaan Tidak Menghargai Lagi Ketika Ada Orang Yang Memberi Suatu Habar Padahal Dia Sudah Mengatahui Habar Tersebut Minal Akhlak Termasuk Dalam Makna Akhlak Kita Harus Pandai Menghargai Orang Lain Guru Pian Tahulah Ada Orang Bahabar Ada Orang Guru Padahal Yang Lain Ada Mencet Guru Terima Kasih Pian Memadahkan Jakanya Pian Kada Mahabari Bisa Dengar Guru Guru Padahal Ada Naman Cita Mahabari Lalu Membawa Habar Gembi Bira Himu Bangga Tidak Siasi Ada yang Memberi Kabar Jangan Jangan Bah Basi Ada Semua Tadi Orang Mahabari Tadinya Orang Mahabari Tiba Sungsung Tidak Dulu Si Anu Mahabari Jangan Kita Maka Rimil Akhlak Untuk Menyempurnakan Yang Namanya Akhlak Dan Nabi Kita Luar Biasa Bil Hikmah Mengajarkan Akhlak Kepada Orang Lain Bil Hikmah Udu Ilar Sabili Rabbika Bil Bil Hikmah Wa'ala Alihi Wa Ashabih Al-Fa'izin Dan Atas Dan Semoga Salawat Dan Salam Semoga Selalu Tercurah Kepada Keluarganya Artinya Keluarga Nabi Wa Ashabih Dan Sahabatnya Al-Fa'izina Yang Mana Mereka Digolongkan Orang-orang Yang Beruntung Kan Fa'izin Min Al-A'idina Wal Fa'izin Bila hari raya Kala Rajik Mudah Umur Panjang Bertambuhan Hari raya Kala Amin Al-Fa'izina Mereka Orang-orang Yang Beruntung Artinya Keluarga Nabi Dan Sahabat Nabi Adalah Orang-orang Yang Beruntung Kenapa Mereka Beruntung Mereka Beruntung Ketika Mereka Mendapati Meraih Akan Ilmu Dan Mereka Merasakan Akan Manisnya Ilmu Merasakan Manisnya Il Ilmu Manisnya Ilmu Itu Akan Didapat Dengan Amal Ilmu Tidak Diamalkan Tidak Terasa Manis Orang-orang Belajar Sabar Itu Akan Terasa Sabar Manisnya Sabar Ketika Ada Orang Menghina Dia Mampu Menahan Berasa Manis Sabar Ketika Ada Orang Menghina Akannya Dia Mampu Memaafkannya Dia Akan Merasa Manis Sabar Dia Bangga Alhamdulillah Ulun Kawan Nyontoh Nabi Tidak Ngeluh Sebagaimana Orang-orang Salih Bahari Sekalipun Di uji Dengan Berbagai Macam Ujian Masih Keluar Dalam Kalimatnya Terungkap Dalam Lidahnya Kalimat Alhamdulillah Padahal Hidupnya Penuh Dengan Ujian Masih Sanggup Keluar Kalimat Alham Alhamdulillah Ada orang Salih Diceritakan Di jaman Dahulu Beliau Cuma Sekedar Seorang Buruh Bagawi Masuk Ke toko Assalamualaikum Waalaikumsalam Wahai Faman Apakah Ada Yang Bisa Saya Bantu Ada Barangkah Yang Minta Diangkatkan Atau Ada Barangkah Yang Ingin Minta Dikirimkan Dan Berapakah Upahnya Tidak Jadi Masalah Dia Menawarkan Diri Untuk Sebuah Pekerjaan Yang Diharapkannya Dengan Lewat Pekerjaan Menghasilkan Upah Masuk Tokoh Ini Tidak Dapat Masuk Tokoh Itu Kata Pemilik Tokoh Mohon Maaf Sudah Ada Yang Mengirimkan Sampai Kemalam Tidak Ada Dapat Penghasilan Bayang Maghrib Berjama Abah Bayang Isya Berjama Kemudian Pulang Ke rumah Tidak Bawa Apa-apa Baru Terasa Lapar Buka Istilah Kita Tutup Penutup Makanan Dikira Mungkin Ada Sisa Makan Siang Tadi Lihat Tidak Tidak Nasi Tidak 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 Tutup Kembali Lalu Jalan Ke Dapur Ke Ruang Belakang Kalau Ada Masih Baras Yang Bisa Dimasak Lihat Baras Tidak Ada Yang Dimasak Kemana Lagi Jalannya Tidak Masuk Ke Kamar Buka Sejadah Sembayang Kembali Dua Rakar Allahu Akbar Selesai Dua Rakar Salam Angkat Tangan Ya Rab Alhamdulillah Coba Lihat Bayangkan Ya Rab Alhamdulillah Wahai Tuhan Ulun Wahai Allah Alhamdulillah Nikmat Apa Yang Begitu Besar Yang Telah Engkau Berikan Kepada Ulun Tidak Makan Malah Besyukur Perut Kosong Malah Mengucap Alhamdulillah Ya Allah Nikmat Begitu Besar Apa Yang Pian Berikan Dengan Ulun Alhamdulillah Malam Ini Ulun Alhamdulillah Sama Dengan Kekasifian Rasulullah Nabi Berapa Malam Perutnya Kosong Dari Makanan Alhamdulillah Malam Ini Kosong Juga Coba Lihat Sudut Pandangnya Beda Mereka Memandang Samanya Dengan Orang Saleh Samanya Dengan Nabi Itu Nikmat Nabi Nggak Makan Kita Juga Nggak Makan Alhamdulillah Nikmat Sama Dengan Nabi Barang Siapa Menyamai Mirip Dengan Suatu Golongan Maka Dia akan Digolongkan Dengan Golongan Tersebut Nabi Nggak Makan Berarti Kita Nggak Makan Berarti Kita Sama Nabi Nanti Dalam Surga Kumpul Dengan Nabi Berarti Nikmat Indahnya Bagi Mereka Orang Orang Nang Pula Pikirnya Jauh Sampai Kesana Tapi Kehidupan Dunia Mabniun Alal Khayal Mabniun Alal Zawahir Kehidupan Dunia Terbangun Atas Hayalan Manusia Atas Zahir Kehidupan Manusia Wa Amma Amrul Amrul Hakikah Mugayyabah Ada pun perkara Hakikat yang Sembenarnya Disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Mereka Keluarga Nabi Sahabat Nabi Orang Yang Beruntung Dengan Mendapatkan Ilmu Dan Merasakan Hakikat Ilmu Manisnya Ilmu Yang Sebenar Sebenarnya Makanya Seperti Ali Zainal Abidin Anak Daripada Husin Rasulullah Ketika Dicaci Ketika Dimaki Ketika Dihina Oleh Orang Lain Beliau Tidak Marah Malah Beliau Pesan Wahai Polan Bin Polan Wahai Hadam Ku Berikan Orang Yang Menghina Ku Itu Sekian Daripada Ribu Dirham Nama Hina Beri Duit Mereka Faham Akan Makna Ilmu Yang Sebenarnya Mereka Merasakan Manisnya Il Amun Kita Jangan Direwat Amun Kita Bila Sarwan Jangan Didatari Bila Kesulitan Jangan Ditolong Tidak Dia Amma Ba Fahadihi Risalatun Moktasaratun Maka Bermula Ini adalah Suatu Risalah Kitab Yang Ringkas Ini Kalau Risalah Itu Kitab Juga Risalah Kitab Sama Tapi Misalnya Kalau Kitab Itu Dipakai Sesuatu Yang Lebih Tebal Kalau Risalah Itu Kitab Juga Artinya Buku Juga Tapi Lebih Tipis Maknanya Lebih Tipis Moktasaratun Dan Murid 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 Kami Kawan Kawan Kami Murid Murid Kami Litafakuh Fidini Allah Ta'ala Untuk Memahami Fidini Allah Ta'ala Pada Agama Perkara Agama Allah Subhanahu Terdahulu Mereka Lebih Di Depan Lahir Daripada Kita Jadi Sehingga Kita Kekawanan Murid Itu Menjadi Generasi Yang Terbaik Generasi Yang Terbaik Mencontoh Orang Orang Yang Terdahulu Yang Terbaik Pula Generasi Yang Sebelum Kita Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Fir'aun Ginta Dahulu Abu Jahal Ginta Dahulu Tapi Itu Jangan Diturut Abu Jahal Jangan Diturut Fir'aun Jangan Diikuti Raja Namrud Jangan Dijadikan Contoh Orang Orang Yang Melanggar Jangan Tapi Ambillah Contoh Dari Orang Orang Yang Terdahulu Yang Paling Baik Hatta Yakuna Khaira Khalafin Lihairi Salaf Makanya Penting Mencontoh Orang Salih Itu Penting Makanya Ajarah Ulama Pula Bila Kita Bakawan Dengan Orang Salih Pasti Dapat Ilmu Bila Kita Tersuka Berteman Dengan Orang Salih Pasti Dapat Ilmu Padahal Sidin Tidak Ceramah Sidin Tidak Beri Nasihat Kadang-kadang Kita Dapat Ilmu Lewat Cara Berjalan Sidin Cara Bergaul Sidin Cara Bersikap Sidin Cara Menoleh Ke Kiri Dan Kanan Dan Lain Sebagainya Kemudian Mana Titiknya Dan Titiknya Dan Lebih Lagi Pada Ini Zaman Pijam Il Buldan Al Islamiyah Dikebanyakan Daripada Negara Negara Islam Artinya Kampung Kampung Orang-orang Islam Alladhi Kad Pasal Jahlu Pasal Itu Mananya Tersebar Yang Mana Sudah Tersebar Kejahilan Artinya Banyak Orang Yang Tidak Tau Dengan Ilmu Agama Banyak Yang Tau Dia Menganggap Dirinya Tau Padahal Hakikatnya Tidak Tau Wata Akhur Kuli Dan Akhur Kuli Itu Makan Jauh Mundur Ke Belakang Ta'akhur Itu Mundur Meninggalkan Menjauh Dari Sunnah Nabi Sudah Bodoh Kemudian Tidak Mengamalkan Ajaran Nabi Itu Namanya Ta'akhur Talambat Orang Menggawi Dari Tidak Khususan Min Ahlina Lebih Lebih Lagi Dari Keluarga Kita Tiring Keluarga Kita Di Zaman Sekarang Dengan Orang-orang Saleh Bahari Jauh Mundur Apalagi Zaman HP Ini Luar Biasa Ya Wa Asyiratina Kalau Ahlina Itu Dikehendaki Anak Istri Wa Asyiratina Padahal Ahlina Lawan Asyiratina Sama Maknanya Keluarga Tapi Ketika Betatai Maknanya Menjadi Luas Biasi Asyiratina Keluarga Kita Langsanaka Sakupu Memarina Lalu Maknanya Lebih Lu Luas Kalau Ahlina Itu Diartikan Kepada Anak Dan Di Bini Hidup Hidup Namanya Kebersamaan Itu Hidup Yang Namanya Tolong Menolong Itu Hidup Sedangkan Kebersamaan Berkurang Berkurang Menurun Menurun Lalu Gutung Ruyung Itu Makin Berkurang Dan Banyak Orang Jauh Daripada Jalan Orang Dahulu Daripada Akhlak Yang Baik Siar Itu Siarin Sejarah Sejarah Orang Dulu Bagaimana Jauh Kita Kada Mencontoh Cara Orang Salih Bahari Wa Akhlakin Jauh Dari Akhlak Orang Bahari Wa Adab Nabawiyatin Banyak Manusia Jauh Daripada Adab Adab Nabi Makanya Perlu Kita Di Jaman Sekarang Menghidupkan Kembali Makna Yang Demikian Makanya Joran Memberi Contoh Mudah Tapi Menjadi Contoh Itu Yang Sulit Karena Kalau Ingin Menjadi Contoh Itu Pasti Lapa Pasti Pasti Lapa Tapi Kalau Orang Kuat Imannya Kepada Allah Dia Tidak Merasa Lapa Sebagai Contoh Terakhir Kita Pernah Saruan Kita Ada Undangan Orang Menyeratus Sadang Tidak Terlalu Jauh Dari Rumah Kita Jadi Lawan Kakan Nakan Jam Kita Mipit Kita Ada Kegiatan Lagi Yang Lain Yuk Kita Julun Para Murid Beimba Itulah Kesaruan Berjalan Jalan Sampai Kesaruan Ulun Bepaling Dulullah Jalan Mapa Garang Buruk Mambil Sepida Mutur Julun Bahasa Padahal Kalau Dipikir Pikir Mulai Awal Bisa Bida Mutur Bergembet Kakan Akan Meiring Berjalan Jadi Jua Daripada Bepaling Bahasa Julun Buruk Bapaling Setempat Ambil Kendaraan Ambil Kendaraan Tak Sampai Ambil Kendaraan Bapaling Makanan Bulik Kadang Kita Siang Hari Julun Tahulah Buhan Pian Kenapa Bapak Berjalan Berjalan Meiring Pian Pak Subuh Tadi Bantu Berbuli Kulang Kendaraan Bagaimana Cara Berjalannya Nabi Banyak Kalau Subuh Tadi Pian Ter Cicir Ter Laju Guru Berjalan Pian Nabi Itu Berjalan Pian Laju Dalam Kitab Samail Itu Seperti Orang Yang Turun Dari Gu Gunung Santai Tapi Nabi Tidak Buka Jalan Santai Tapi Laju Tapi Ingat Kita Lihat Tiring Boleh Kita Laju Jangan Bila Kita Bihimbay Lewan Tuan Guru Ada Acara Kemarin Di Daerah Banjang Lajunya Ada Tuan Guru Lajunya Guru Berjalan Jadi Jadi Ulan Gemati Sedikit Padahal Ada Laju Ban Kata Kita Orang Mengawalkan Baga Baga Kita Berjalan Karena Di Higa Kita Ada Ulaman Yang Lebih Tuh Karena Kawa Sini Laju Karena Ujurnya Bukan Tahu Caranya Sini Ujurnya Itu Maknanya Kan Lapa Kalau Bahasa Berjur Berbuli Berkendaraan Mudah Kita Semua Bisa Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Orang Lain Amin Amin Dan Aku Beri Nama Kitab Dalilah Talibin Petunjuk Orang-orang Penuntut Dalam Masalah Ketakwaan Ada Bila Muslimin Ada Orang Islam Hukuk Hikim Dan Hak Mereka Pidin Pada Segi Agama Wallahu Alam Insya I